selamat menikmati selamat menikmati yang gak tau kita cari ya siapapun yang di jalan akan sekendam langsung paham ya oke terima kasih salam halo teman teman oke ini cahaya mungkin kurang agak terang ya di depan saya menemukan ada target teman teman ada target ya coba nanti kita dekati targetnya saya parkir sekitar beberapa meter dari target ya coba nanti saya dekati saya langsung gendam saya ajak dia masuk ke dalam mobil saya ya gak tau tujuannya kemana oke kita gendam langsung itu ya terima kasih ya ikuti terus ya ini hanya untuk contoh saja terima kasih halo teman teman sambil jalan pelan pelan ada target ya di depan ini mungkin bisa dilihat saya pelan pelan saja ini sudah mendekati target oke sampai saya kesen kiri teman teman bisa lihat oke sebentar ya semoga suara saya jelas ya ini saya lagi di dalam mobil ini teman teman coba saya buka mas mas halo mas mau kemana ke cepu eh mas ikut saya sini mau oke ayo masuk sini buka sini kita buka dulu ya teman teman pindunya ya dibuka ya oke oke tutup mas 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 mau kemana ke cepu iya oke bentar ya teman teman sambil jalan kita ajak target untuk ke cepu ya rumahnya mana cepor rumahnya cepu rumah rumahnya cepu ya iya pekerjaannya apa mas kamen kamen oke tak tutupnya ya teman teman biar suaranya jelas ya karena ini kacanya lagi dibuka oke pakai AC dingin gak mas dingin mas dingin ya tapi seger ya seger oke oke arah pulangnya pulang cepu ya iya baik teman teman anda lihat sendiri ini di depan ini arah mana ini oke arah arah mas mas sekian dengarin saya gak gak tau kenapa nih sekarang mas ikut saya mas menutupi semua perkataan saya paham ya paham ya oke sekarang mas ikut kemana pun saya ajak ya oke suaranya bisa keras mas iya bisa apa mau oke mas tadi dari mana mas seharian dari mana dari ngamen ngamennya kemana aja mas tadi ke kalitidu kalitidu itu mana daerah boconegoro ya oke kalau tempat tinggalnya mas mas hidup sini ada kamera mas oke mas agak keras suaranya kalau tempat tinggalnya di di daerah mana gak punya rumah ngekos oh ngekos ngekosnya di kota mana di cepu di cepu ya iya mas yang agak keras suaranya mas iya ngekosnya di kota mana kota cepu cepu ya berarti ini harusnya pulang ke cepu ya iya tadi habis ngamen dari mana kalitidu kalitidu itu daerah boconegoro ya iya oke teman-teman mas sekarang atas perintah saya mas diam ya stop ya bakal ngapang ya tunggu saya beri apa-apa paham ya oke teman-teman ini adalah menuju daerah ke tempat saya ya menuju ke daerah tempat saya ini teman-teman jadi beda arah kalau seharusnya dia kalau pulang ke kota cepu arahnya sebaliknya teman-teman arah sebalik dari mobil ini tadi tetapi saya ajak dia ke arah boconegoro teman-teman tetapi jangan khawatir karena ini hanya praktek maka saya kembalikan nanti ya tetap saya antar kasihan kan nanti sambil saya klikkan apa ya ya sedikit jasa lah karena ini saya kerjain ya gitu ya teman-teman jadi ini perjalanan menuju ke arah rumah saya teman-teman ini jauh ini ya kalau masalah masalah tempat ini berarti berbeda arah ya coba saya balikkan kameranya bisa nggak ya sambil sambil saya rekam seperti ini makanya susah sih dia ajak ke depan bisa nggak ya nggak tahu ya coba ya halo teman-teman ini kembali lagi dengan saya ya di dalam mobil karena suasananya memang cukup gelap karena lampunya kurang ya karena saya pakai masker nih karena situasinya seperti ini ya jaga-jaga di samping saya masih ada siapa mas namanya mas mas yang keras mas suaranya biar terdengar mas oke mas kan tidak kenal saya kan oke yang pakai jangan bahasa Jawa mas orang yang lihat bukan hanya orang Jawa yang keras mas kenal saya tidak tidak yang keras tidak tidak kenal saya tidak oke tahu ya ini jadi memang beliau tidak kenal saya saya juga kurang tahu rumahnya tepatnya mana tapi nanti saya akan coba sadarkan nanti tetapi nanti saya kembalikan ini saya ajak ke rumah saya ke arah rumah saya gitu ya teman-teman nanti ikuti terus ini ya lumayan cukup jauh lah cukup jauh dari area saya jemput tadi ya saya jemput di area badan masih boconegoro ini saya ajak ke arah kasiman ya yang berbeda arah ya ya oke ini karena video ini cukup gelap ya jadi tidak begitu terang oke mas di itu ya mengikuti semua perkataan saya ya iya paham ya mas sudah makan belum belum oke baik teman-teman karena ini subyeknya belum makan oke umurnya berapa mas kamu umurnya berapa kelahiran tahun berapa 84 36 oh umurnya 36 ya sudah menikah belum dulu udah oh dulu udah berarti udah ya sudah pernah punya anak belum 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 ya oke mas kan gak kenal saya mas kan gak kenal saya tapi anehnya mas suka mau ngikut saya ya padahal mas tadi mau pulang kemana ke jepuh ya ini tau arah mana gak gak tau ya arah mana ya jadi kini teman-teman karena mungkin dia belum pernah ke arah tempat saya jadi tidak familiar ya gitu ya nanti kita sambung lagi videonya ini memang dadakan ya karena saya coba untuk membuat video dadakan saya coba ajak makan di tempat ini di depannya tapi saya kembalikan ini kebetulan ada di tetangga saya buka gak oh tutup barengnya oke mas ikut saya loh ya ini ya iya ikhlas ya ikhlas ya ikhlas ya oke terima kasih baik teman-teman sambil saya cari tempat makan saya belikan makan aja ya gak tau nih dia untuk makan gak belum oke udah makan belum mas belum belum ya belum lapar ya berarti ya iya tadi ngamain dapatkan berapa belum di hitung belum di hitung kira-kira dapat berapa nih oke nanti kita cek teman-teman karena ini saya lagi nyetir bahwa pegang hp dengan tangan agak susah jadi nanti kita lanjutkan videonya terima kasih halo teman-teman ini saya sudah ada di rumah saya saya ngajak lihat kalau orang gendam seperti ini reaksinya wajahnya mas lihat kamera sini bisa gak halo lihat sini ini kameranya ini loh lihat dia gak tau luah bawa ke rumah ya ini di depan teras ini ada adik saya dan beberapa kawan mas turun ya kita buka ya oke sekarang dibuka pelan-pelan ya buka turun 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 ya oke lihat depan ya lihat depan tutup tutup lihat depan nah ini nih teman-teman oke mungkin kelihatan ya turun ya oke saya ikut turun sekarang teman-teman yuk eh sini 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 halo laki apa ini duduk halo teman-teman disini ada banyak orang ya ada siapa ini cek bentar biar jelas lampunya kurang terang ya oke ini masuk lagi ini namanya siapa om rubik mana om rubik sudah sudah ya ini coba saya fokuskan ya ini siapa ini coba om nama om halo mas bro mas bro Najib ini kayak cah nomor jelas namanya om malek ini dengan tipu ini anaknya Najib saya bujeni om malek menjuruh rakyat dan disini ada orang ya ya mas namamu siapa namamu siapa lezoya lezoya namamu siapa kenal aku mbak baka ikut emak mana terus ngapain ukas tadi bilang kas ya kerjaanmu apa amin oke coba berapa belum jatuh dibawah wangnya dimana ambil dihitung coba oke saya balik kamera teman-teman baik ya oh saya kasih flash ya ingin biar terang halo teman-teman ini namanya mas jenggi coba sini mas lihat kamera mas lihat sini lihat sini kamu duduk situ duduk situ adep sini adep sana di atas lagi sandoran copot sandoran copot sandoran copot naik 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 nah gitu adep sini biar terang kameranya adep sini adep sini sandoran 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 oke kamu kenal aku gak gak kenal ini memang dapat coba amin gak ditaruh sini coba kita hitung sama-sama dapat berapa oh bisa dibantu oh bisa dibantu om ruby untuk hitung gak rasa lagi ambil video ya kita hitung sama-sama ya dapat berapa ayo dihitung berapa enak omu henggi rauh lihat sini lihat sini kamu gak kenal saya kan yang kita hitung ini mas ruby ya tetangga saya dada mas ini terang nomorannya ini om Najib ini terang gak om kenal gak dengan ini om sama si el gak kenal mas ruby kenal gak dengan ini gak kenal ya dia aja gak kenal sama saya gak ambil di jalan oke teman-teman ini adalah contoh saja ya teman-teman berapa itu mas henggi nama mu henggi kan eh nama mu siapa henggi berapa itu kita hitung lah kira-kira ya mas ya kira-kira dapat berapa lah itu sorry mas ngamain dari jam berapa tadi coba hadap sini topennya dibuka topennya dibuka biar kelihatan hadap sini hadap sini hadap sini hadap sini kan belum makan kan belikan makan eh lihat sini lihat sini lihat ini ini loh kamera kamu dapat berapa hari ini eh laman jam dari jam berapa dari jam dari jam naik apa case case ya oke lihat saja ya ini dapat temangnya semua gak ini kan ini kan ini kan bawah ini lihat ini saya sekarang tabel semua ikhlas ya sekarang ya bilang apa iya ikhlas kurang keras suaranya iya ikhlas ikhlas ya iya lebih besok makan apa gak lurus ya nyari lagi oke nyari lagi ya ini basanya semua lo ya ikhlas ya berapa ini totalnya ya sekitar ya ada berapa puluh ya 10 orang buluh ini ada anaknya om najib namanya siapa le geyshar geyshar oke berapa ya kira-kira ya mas dapatnya oke kurang lebih berapa hari ini dapat 35.200 rupiah hasil naman dari jam berapa mas 10 sampai jam sekarang tadi berapa ya jam 10 pagi sampai 11 malam ya jam berapa penuh hujan terus ngiyop lagi pokoknya hari ini dapat segitu ya 30 yang tutup 35.200 tak ambil semua ikhlas ya keras yang ngomong ikhlas rumahnya banyak yang tutup rumahnya banyak yang tutup ya corona ya gitu ya ikhlas ya oke kamu gak tau ini di rumah siapa kan kenal aku gak kenal itu gak kenal ini gak kenal mas ini gak gak ada kenal semua ya kenal itu aneh kan oke coba teman-teman ini kalau saya penampakannya seperti ini ya saya lagi pakai masker ini dadah saya praktek ini dengan ilmu gendam ya pakai master ini ini hanya untuk pembuktian apakah bisa gendam jalan sangat mudah kalau saya melakukan paham ya sangat mudah tapi tidak akan saya ajarkan segampang itu ya hanya untuk orang-orang tertentu ya dia ilmu ini berbahaya sekali pelajaran buat teman-teman yang melihat masa bisa pegang mas enggak tolong mas oke bisa ya jadi teman-teman pelajarannya adalah ketika kita segera merasa itu ilmuannya kita sebenarnya dengan bijak karena ilmu itu ibarat pisau tajam yang di asah mau dibuat positif negatif bisa yang pertama adalah ketika di video awal tadi saya mencari target siapapun saya random dan ketemu ini ya masih ini saya ajak dia arahnya ke cepu ya padahal saya itu arahnya ke Bojonegoro kan saya di cepu ke arah sini kan terlaluan arah saya panggil saya buka pintu langsung saya ajak begitu dia noleh langsung saya kasih ilmu gendam dia langsung ngurut dengan apa yang saya katakan harusnya dia pulang ke arah sana ajak ke arah sini berlawanan arah ini teman-teman jauh ini dari rumahnya dari kos-kosanya itu yang pertama yang kedua di perjalanan nanti saya sempat dialog sama dia saya tahu dia ngamen dan sebagainya ketika ada cerita ya kan teman-teman bisa lihat sendiri tadi yang ketiga ketika dia hapat resil hari ini ngamen 35.200 rupiah seharian hari ini dia ngamen saya minta dia ikas ngasihkan ya lihat sendiri ya ini contoh saja ya betapa gampangnya betapa mungkin kita menggunakan itu ya teman-teman oke nanti saya kembalikan lagi ke posisi normal ya tetapi nanti ya artinya dia masih dalam pengaruh saya oke namanya yang siapa yang siapa nama lengkapnya eh lihat sini lihat sini namanya lihat saya lihat saya lihat saya saya mata saya lihat namanya yang siapa umurnya berapa 36 tahun ya yang siapa 36 tahun pasnya di daerah mana di daerah ketapang cepu ya oke nanti saya antar lagi tetapi nanti saya juga kasih uang kasihan ya hari ini dia ngamen belum makan lagi saya ajak makan nanti atau dia beli sendiri saya berikan uang gitu ya mas kita sambung nanti di video berikutnya terima kasih salam dari saya mas Tukul Haji Pak Bajawali ya tapi sebelum salam saya buka dulu maskernya ya ini saya ya ini saya mungkin ada yang bertanya bener gak saya kalau jadi postur pasti gak kenal ya ini adalah saya mas Tukul Pak Bajawali halo teman-teman ini masih di rumah saya ini disana coba ada beberapa orang yang masih nongkrong ya halo teman-teman sahabat semua ini masih di rumah saya ya sudah sampai di rumah tadi dan saya akan mengembalikan lagi ke Cepu ya oke eh mas namamu siapa mas namanya siapa tadi yang keras suaranya mas Henggi oke kamu gak tau dimana sekarang kan ikut saya kan gak tau kan kamu ikut saya ya saya ajak nanti ya kamu sekarang diam menuruti apa yang aku katakan paham ya diam ya baiklah teman-teman saya akan perjalanan untuk membalikan ini ke tempat di kota Cepu saat itu nanti kira-kira dekat tempatnya dia katanya di Ketapang gitu nanti saya turunkan disana nanti turunkan ke Ketapang ya oke nah nanti akan memberikan uang ya tapi tidak saya upload karena juga tidak pantas juga kayaknya gimana gitu tapi saya tambahin uangnya sebagai hasil hari ini mengamen dan juga karena saya juga terima kasih dia membantu saya walaupun dia tidak paham membantu saya gitu ya sampai bertemu di video nanti terima kasih teman-teman dadah dulu dadah dadah ini lihat teman-teman kalau orang lagi trans masuk kondisi pikiran sadar dan bahwa saya kuasai seperti itu wajahnya kelihatan ya oke terima kasih halo teman-teman ini saya perjalanan untuk mengembalikan ini tadi yang saya ajak ke rumah ini nanti saya update videonya ya ini perjalanan ke arah kota Cuktu ya ya lumayan lah ini sekitar 15-20 menit dari 15 menitan lah dari tempat saya ya oke jadi ikuti terus perjalanan saya terima kasih ya saya sampai nyetir nih maaf nih jadi gambarnya agak murah mungkin ya terima kasih halo teman-teman semua di depan ini adalah perbatasan jembatan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya ini kawasan Bacongoro dari Padangan dan di depan ini adalah Cepu Jawa Tengah ini adalah jembatan pengawan Solo ya ini ya pekupuk antara Jawa Tengah dan Jawa Timur ya kita dari Jawa Timur menuju Jawa Tengah nanti saya akan menurunkan mas ini mas Henggi tadi namanya ya katanya namanya mas Henggi tadi siapa nanti saya turunkan di depan sana di ketapang ya katanya dekat situ sih nanti biar jalan dia perlu diketahui sudah saya berikan uang tadi ya tapi tidak saya video ya berapa jumlah uangnya insya Allah cukup lah gitu ya jadi jangan khawatir nih teman-teman ini hanya pembuktian saja jadi tidak ada maksud untuk hal-hal yang lain ya dan ilmu ini pun tidak saya ajarkan sembarangan teman-teman ya berketahui jadi ini tidak saya ajarkan sembarangan oke kita sudah di Cepu ini sudah lewat jembatan di depan ada yang namanya daerah ketapang nah ini daerah ketapang ya sebab saya cari tempat yang nyaman untuk turun ya ini saya turunkan nanti oke disini oke disini cukup deh kayaknya Cepu ini oke Cepu Korta Cepu 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 oke disini ya ini daerah namanya daerah ketapang teman-teman daerah Cepu ya oke sepi jam segini oke kendaraan sepin jadi saya nyalakan lampunya oke dan mas yang gini disini dia masih trans ya masih linglung lihat ada disini mas lihat kamera mas lihat kamera oke masih linglung ya oke mas tadi kamu saya kasih uang uangnya ditaruh disaku sini ya sakumu ya paham ya nanti dijaga baik-baik ya kalau teman-teman setelah video ini saya normalkan nanti tetapi setidak saya lanjutkan mungkin dia bingung juga kenapa bisa langsung turun disini karena dia ingat dia adalah tadi di daerah Kocon Goro di Padangan tiba-tiba dia sadar lagi tapi di daerah Cepu Jawa Tengah pasti dia akan bingung sekali gitu teman-teman ya ya oke mas sekarang sampai belum turun mas buka mas bentar saya buka ya sampai turun mas buka ini buka-buka-buka turun-turun oke buka dulu sampai turun tunggu disitu ya berdiri disitu jangan kemana-mana tunggu saya ya paham ya tutup mas tutup pintunya mas tutup pintunya oke tutup buka lagi yang keras oke terima kasih tunggu sana tunggu sana tunggu sana tunggu sana oke op dua disana ya oke dia masih nunggu saya dia dalam keadaan belum sadar teman-teman masih dalam pengaruh saya ya tetapi setelah ini saya akan sadarkan dia oke buat dia tidak bingung ya oke cukup dari jarak jauh saja ini saya buka ya mas lihat saya mas lihat saya ya sekarang lihat saya fokus lihat saya sekarang lihat saya dan kamu sekarang sadar total kembali normal nah normal dadah ada uang bisa aku periksa lihat ya coba lihat uangnya lihat oke ada ada uangnya simpan ya sampai bertemu kembali ya oke terima kasih dadah sudah ada oh iya sama-sama jadi dia bingung kenapa dia berterima kasih juga karena mungkin saya kasih uang gitu jadi halo teman-teman saya lanjutkan ya saya pulang oke sabar ya kameranya dulu nih halo teman-teman terima kasih ini ini saya akhir videonya saya akan kembali pulang ke rumah ya nanti sudah saya kembalikan normal dan dia sudah kembali pulang ke berjalan tadi kayaknya ya jadi sudah normal kembali jangan khawatir teman-teman sudah saya normalkan kembali ya terima kasih saya Mas Nukroh Raja Wali dari Pondok Imnotis Indonesia mengucapkan ini hanya hiburan saja ya hiburan saja bahwa gendam itu bisa dilakukan ya tanpa persetujuan baik terima kasih sampai bertemu di video berikutnya salam sehat tetap semangat jaga hati jaga pikiran yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh